Hari ini kabar gembira kembali datang untuk pasangan selebriti tanah air Dewi Persik dan Rian Ibram. Setelah resmi menjalinkasi beberapa waktu lalu, kini pasangan Rian Ibram dan Dewi Persik dikabarkan akan berangkat umroh bersama. Seperti diketahui Dewi Persik dan Rian Ibram akan mendelar resepsi pernikahannya pada tahun 2023 mendatang. Ustadz Suki membeberkan kesiapan Dewi Persik dan Rian Ibram ibadah umroh. Beberapa waktu lalu baru cerai dari Angga Wijaya Dewi Persik langsung umumkan ke publik soal hubungan barunya dengan Rian Ibram. Bahkan Dewi Persik dan Rian Ibram kabarnya sudah merencanakan untuk menikah di akhir tahun ini. Selain itu mendiang ayah Rian Ibram juga sebelum meninggal juga telah memberikan restu pada Dewi Persik. Hal itu diungkap langsung oleh Rian Ibram dan Dewi Persik. Mendiang ayah Rian Ibram punya keinginan terkait Dewi Persik sebelum meninggal dunia. Desainer Karen Delano menyebutkan jika sebelumnya ayah Rian Ibram terus-terusan menanyai keberadaan Dewi Persik sebelum meninggal dunia. Sosok presenter ternama Tanah Air, Rian Ibram mengaku kagum kepada calon istrinya Dewi Persik. Seperti yang diketahui akhir-akhir ini nama Dewi Persik seolah tak pernah sepi dari sorotan publik. Ya, Dewi Persik dan Rian Ibram kini dipersatukan dalam sebuah program acara di televisi. Alhasil, kini keduanya kerap kali menjalin hubungan yang baik dan romantis. Sering menjalani syuting bareng dengan Dewi Persik, kini Rian Ibram mengaku kagum pada sang pedangdut. Meski begitu, ia tak menampik sikap buruk Dewi Persik yang memang mudah tersulut emosi. Kendati demikian, ia tak bisa memungkiri jika dirinya bahagia bersama Dewi Persik. Lama menjalani syuting bersama, diakui Rian Ibram banyak netizen yang berharap dirinya berjodoh dengan Dewi Persik. Ia pun menegaskan jika dirinya bahagia saat bersama dengan Dewi Persik. Rian Ibram pun tak menyangka kedekatannya dengan Dewi Persik akan sejauh ini. Bersamaan dengan hal itu, Rian Ibram pun membeberkan sikap asli dari Dewi Persik yang saat ini terkenal sebagai sosok yang pemarah. Ia menilai jika Dewi Persik memang sosok perempuan yang mudah tersulut emosi. Ia menilai jika Dewi Persik.